Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini mungkin yang pertama dalam sejarah Republik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Karena kasus BG lalu kemudian meniadakan beberapa hal yang sudah ditembus sebelum itu absorb. Bang Don mau katakan bahwa jalannya sebenarnya sudah benar, kemudian ada nilai setitik yang kemudian menghilangkan nilai yang sebelumnya. Susus gelangkan, betul kok. Tapi saya setuju dengan Bang Don, terisi 100 hari itu secara akademik itu juga gak ada dasarnya sebenarnya. Adanya kuartalan ya? Nah maksudnya, kalau yang mau objektif itu dalam menilai performance sebuah government itu, kan kita lihat itu programnya apa dulu. Dan program itu, dengan ancang itu memang kelihatan hasilnya dalam term berapa. Apakah semester, misalnya, dua semester, setahun, dua tahun, tiga tahun, itu yang fair, objektif. Di kita ini memang banyak hal, kita tidak pakai kalah sehat sebenarnya. Saya juga gak setuju sebenarnya dengan banyak-banyak diskusi tentang evaluasi 100 hari. Tapi orang gak bicara data. Orang bicara persepsi. Nah persepsi ini bisa bias oleh macam-macam. Seperti tadi yang Bang Don katakan, bahwa mentah-mentah hari ini meledak satu kasus, itu persepsi orang bias. Bahwa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK ini gagal dalam semua urusan pembangunan hukum. Tapi mungkin beginilah, Prof. Ini impact, seperti itu kan. Mungkin beginilah kita bilang bahwa saat ini popularitasnya memang sedang menurun. Terutama karena kasus hukum. Bukan ya, kasus konflik antara KPK dan Polri. Begitu Pak Tafiq Rahman. Saya pikir bukan itu masalahnya. Yaitu pengangkatan Sudara Budi Gunawai. Oh iya, lebih ke belakang lagi. Yang diberi kelari ke situ lagi. Dan kemudian imbasnya, terjadilah semacam konflik antara polisi dengan KPK. Lebih ke soal politis sebelumnya ketika penerbitan. Lebih ke soal politis daripada ke soal hukum. Lebih ke soal politis, Mas Hedi. Saya sih setuju memang persoalan pengangkatan Kapolisi persoalan politik ya, bukan persoalan hukum ya. Tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum, tidak ada hubungannya dengan Supremasi Hukum. Murni politik, karena Kapolisi itu adalah jabatan politik. Jabatan politik ya bisa dihentikan, bisa diangkat sewaktu-waktu. Mungkin tidak begitu adil ya untuk menilai 100 hari dengan satu kasus ya, pengangkatan penunjukan. Budi Gunawan sebagai calon Kapolisi, baru calon ya Pak, baru calon Kapolisi. Tapi harus kita sadari, kalau kita ngomong tentang baru 100 hari, bisa apa yang dilakukan, bukan. Karena dari awal kita di ruangan ini kita juga bicara. Beberapa menteri dari awal sudah kita ragukan kapasitasnya. Kita ragukan ya, tapi boleh saja kita meragukan Pak. Kita ragukan kapasitasnya. Dan sampai 100 hari juga, ternyata yang sempat kita ragukan juga gak melakukan apa-apa bener. Tetap diragukan gitu ya. Tetap diragukan. 100 hari tidak bisa lepas dari culture Indonesia. Baik untuk kehidupan. Kelahiran 100 hari, meninggal, masa idah juga 100 hari. Saya ingatakan satu hal lagi. Tanam tomat, itu 100 hari baru berbuah, tanam jambung. Lagi saya itu gak penting-penting amat. Tapi kenapa tadi saya bilang, kalau kita menoleh ke belakang dalam 100 hari ini, coba lihat. Itu akan ada e-budgeting. Ini kan membuat tatap muka menjadi berkurang. Itu kan langkah yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian mencabut bansos yang menjadi sumber korupsi lewat APBN. Itu sudah masuk. Dan itu sumber korupsi. Kemudian kita lihat ada penghematan 19 triliun. Karena penghematan rapat-rapat yang justru jadi bocor-bocor kecil. Tapi kalau dikumpulkan menjadi besar. Lalu distribusi dana-dana bantuan sosial yang sekarang lewat bank-bank. Tidak ada transfer orang kasih tunai. Ini semua menurut saya hal baru yang sebetulnya bisa membuat itu tidak akan terjadi. Dan itu kan termasuk cepat sebetulnya. Lalu kemudian menenggelamkan kapal-kapal asing itu apa artinya? Merampok, korup, lewat transipment, harta-harta. Oh itu jalan sebetulnya. Kalau dihitung 100 hari. Kalaupun kita katakan itu harus ada gitu. Ini sesuatu gitu. Kalau ada yang mengatakan tidak ada apa-apa gitu. Karena BG. Bagi saya itu kenapa saya tadi ngomong Pak Ruki. Absurd untuk saya. Kita lihat apa komentar Presiden ketika penenggelaman kapal-kapal nelayan ilegal gitu ya kita sebutnya. Kita coba dengarkan. Negara ini banyak ribau. Dan kita tegas mengatasi hal ini. Dan dijelaskan, Menteri Luang bisa sampaikan. Jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal. Ini masalah pencurian. Dan masalah tetangga-tetanggaan. Beda persoalannya. Iya. Ini Pak Jokowi kelihatan firm. Dan kemudian reaksinya sebenarnya cukup positif di dalam negeri. Begitu kan. Di luar negeri juga saya bilang positif. Itu firm juga ketika beliau menetapkan eksekusi mati bagi terbidang narkoba. Ada protes dari negara tetangga. Tapi di firm. Cuekin. Jadi saya ingin sama komentar. Ini penenggelaman praktis tidak ada protes tuh Mas Hedy. Sempat ada protes. Tidak ada mencuri kok protes. Kemudian paling yang terjadi adalah soal hubungan luar negeri gitu kan. Dan kemudian menjelaskan kepada negara-negara yang punya kapal. Begitu bukan Pak Ruki ya tadi. Seperti dikatakan ada transaksi menggunakan banking dan segala macam. Itu yang sering ketika kita di KPK yang kita harus direkomendasikan. Review the existing system. Kalau ternyata existing system itu banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Dan membuka peluang terjadinya korupsi. Maka sebaiknya masing-masing sudah melakukan review. Contoh misalnya Bansos ditiadakan. Jelas dari awal kita sudah mengatakan. Sudah lama APBN. Tambahan itu loh. APBN. Ini sumber bancaan. Bansos untuk sumber bancaan. Kita harus katakan. Jadi kalau seandainya Presiden Jokowi sudah berani melakukan review terhadap reaksi sistem. Itu adalah sebuah langkah yang baik. Walaupun dari pendekatan perspektif hukum tadi. Dari perspektif hukum saya. Karena seorang praktisi hukum. Misalnya soal penenggalaman kapal. Oke lah. Satu, dua, tiga kali sebagai sebuah sok terapi bagus. Tapi jangan lupa. Bahwa mereka juga adalah subjek hukum. Saya khawatir justru menjadi dispute. Menjadi dispute antara para subjek hukum tadi ya. Baik antara negara maupun segala macam. Oleh karena itu kalau menurut saya penyelesaiannya tetap harus hukum. Tapi tegas. Jangan hukum yang berlete-lete. Eh, berlete-lete. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya tracknya, jalannya benar. Sudah benar. Ada catatan yang harus kita fair melihatnya. Tiga bulan ini memang pendek sekali. Dan harus kita fair juga melihat bahwa. Misalnya, APBNnya masih warisan Pak SBI. Jadi artinya sebenarnya Jokowi belum bisa mengimplementasikan. APBNP sedang dibahas. Ya, implementasikan program-program kerjanya. Karena itu kan dia terpilih Oktober gitu. Sementara anggaran sampai nanti tahun ini. Itu kan masih anggarannya dengan mata anggarannya Pak SBI sebenarnya. Jadi dia harus improvisasi sebisa mungkin. Program-program itu masuk di sektor anggaran yang lama. Tapi kita lihat ada improvement yang bagus misalnya. Belum pernah kita, APBN kita. Kemarin ruang fiskalnya agak besar. Setelah ada penghematan BBM. Dan penghemat-penghematan macam-macam itu. Anggaran rutin di Pangkas. Perjalanan dan dinas di Pangkas. Efisiensi. Termasuk misalnya membuarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu. Itu yang tutup jumlahnya puluhan. Lumayan untuk orang yang mengurangi inefisiensi. Saat efisiensi. Jadi itu juga capen yang bagus gitu. Kalau kita sesali sebetulnya ini trigger politik BG. Itu saja yang membuat banyak hal tertutup seperti kata Prof tadi. Menimbulkan persepsi yang keliru. Sebetulnya orang akan lupa. Kartu Indonesia sehat. Kartu Indonesia pintar. Kartu keluarga sejahtera itu ya? Iya. Nah itu hal-hal yang. Lalu kemudian ketika orang bilang sekarang ini. Oh dia kalau mengangkat BG. Itu tidak anti korupsi gitu. Come on. Jokowi itu adalah seorang yang dapat penghargaan Muhatta Award. Dan saya kebetulan hadir di situ pada saat itu bersama wali kota Jogja. Saya sudah melihat. Di tengah-tengah banyak korupsi pada waktu itu rasanya ini seseorang. Jadi kita mungkin bisa lihat begini. Tiga bulan lebih jalannya grafiknya menaik. Tapi bukan berarti garis lurus yang harus kemudian terus naik. Saya ingin mengatakan satu hal ya. Yang belum bisa Bang Sa'ni lakukan adalah. Atau menilai dengan landasan yang betul-betul objektif. Persoalan ini sebenarnya kalau mau fair. Seperti saya bilang tadi. Ini kan harus yang melakukan. Public policy analyst. Sebuah lembaga yang kredibel. Dengan metodologi yang jelas. Diukur semua itu. Oke ini program ini apa. Outcome-nya bagaimana. Deliverinya bagaimana. Dalam tiga bulan impact-nya seperti apa. Itu kan harus diukur secara objektif. Kita semua berpengkir persepsi sekarang. Kita memang tidak. Kita lebih ke persepsi masyarakat memang sekarang ini. Bukan begitu Mas Hedia. Betul. Cara masyarakat. Cara orang. Bukan masyarakat. Kita jangan men-simplikan masyarakat. Cara orang memandang masih terlalu dengan kacamata yang sangat sederhana. Men-simplikasikan persoalannya. Tapi Mas Yedi tidak ada salahnya juga. Kalau kemudian orang bereaksi pada kejadian sesaat kan. Ini kan kita harus melihat bahwa ini reaksi dari kejadian. Maksudnya kasus pengangkatan calon Kapolri ya. Karena ini kejadian sesaat. Paling nanti kalau seandainya ini. Seandainya Presiden berani mengangkat. Melantik. Akhirnya men-melantik juga. Hidupi kok juga seminggu juga. Dua minggu. Habis itu selesai. Tapi kalau tidak dilantik sama sekali. Kalau tidak dilantik. Kalau tidak dilantik. Jadi seperti Pak Rugi bilang. Ini jadi penyanderaan yang tidak jelas. Oke. Itu penunda. Penunda berarti sama saja menyandra. Kita akan melanjutkan sesaat lagi. Bapak-bapak kami akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi.